Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Yosi. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber yang bernama Amin Tohari AG. Pertanyaan ini diajukan satu hari yang lalu di video cara blokir pengguna wifi yang tidak dikenal router ZTE F609. Beliau bertanya, jangkauan berapa meter kehalang tembok masih aman? Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Ini saya simpulkan, pertanyaannya itu begini, kira-kira berapa meter jangkauan yang masih aman jika terhalang tembok? Baik, kebetulan di rumah saya ini ada router ZTE yang sama, persis yang ditanyakan ini, terhalang dua tembok. Dan, di rumah yang satunya itu nembak ke router yang ada di rumah saya. Kurang lebih jaraknya sekitar 30 meter. Oke, akan saya cek seberapa kemampuan dari si ZTE ini sampai ke rumah yang satunya. Apakah benar 30 meter itu masih aman nggak kehalang dua tembok? Oke, sekarang kita langsung masuk ke browser terlebih dahulu untuk mengeceknya. Di sini, di sini kita scan lagi. Ini adalah router TP-Link WR840N. Saya mode WISP, yaitu nembak ke router saya yang ber-SSID sign. Nah, di jarak 30 meter, di jarak 30 meter, router ini masih bisa mendapatkan sinyal 60 strength. Berarti, jarak 30 meter, walaupun kehalang dua tembok, dia masih mendapatkan lebih dari separoh sinyalnya. Jadi, dapat kita simpulkan, misal, misal ya, misal ini, ini router, ini saya taruh 50 meter, dia masih dapat setengah dari sinyalnya. Berarti, semisal 50 meter, jarak 50 meter, kehalang dua tembok, dia masih bisa kita tangkap. Ini saya menangkapnya dengan router TP-Link WR840N. Setiap device, kekuatan menangkap sinyal itu juga berbeda-beda. Mungkin jika langsung kita tangkap dengan HP, jarak segitu akan mendapatkan sinyalnya berapa, saya kurang begitu tahu, karena ini posisi jarak rumah harus keluar. Makanya, ini saya praktekan langsung menggunakan router yang ada saja. Jadi, kesimpulannya, untuk router ZTE F609, jarak 30 meter masih kondisi aman. Bahkan aman sekali, walaupun kehalang dua tembok. Karena apa? Karena ini, yang sudah ada, kehalang dua tembok pun dia masih mendapatkan 60 sinyal. Padahal sinyalnya kan 100. Ini mendapatkan 60 berarti lebih dari separuhnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk pertanyaan dari Mas Amin Tohari AG, saya rasa sudah saya jawab langsung menggunakan teori yaitu router saja. Soalnya saya mau ke lokasi, misal jaraknya berapa gitu, saya harus keluar rumah. Karena posisi saya di dalam rumah, saya menggunakan router itu saja. Tapi hasilnya tetap sama. Yang membedakan, setiap device, setiap HP, kekuatan menangkap sinyalnya itu berbeda-beda. Walaupun HP-nya sama, itu pun kekuatan menangkap sinyalnya berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah juga. Di sini, yang sudah pasti, saya menangkapnya dengan router tipiling TLWR840N. Jarak 30 meter, mendapatkan sinyal 60 strike. Ini, sinyal strike, mendapatkan 60. Berarti, masih kategori aman. Bahkan, sangat aman. Jadi, mungkin dapat disimpulkan, nanti jarak sekitar 50 meter, kurang lebih 50 meter, cuman kehalang, dua tembok mungkin masih aman. Tapi, kehalang temboknya jangan terlalu banyak ya. Kalau, cuman dua tembok seperti yang ada di rumah saya ini, saya yakin aman. Jarak 30 meter, sampai 50 meter. Oke, saya rasa pertanyaan dari Aminto Hari AG, sudah saya jawab dengan video. Jika masih ada ketidakpahaman, mari kita sharing bareng, tulis di kolom komentar. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih.